Bahwa kolesterol itu nanti akan membuat dinding pembuluh darah kita itu makin menebal Sehingga ruang untuk mengalirnya darah itu semakin menyempit Jadi penyempitan pembuluh darah Kalau sudah seperti ini, maka oksigen, nutrisi itu sudah mulai terganggu Jadi nanti kejalannya kesemutan, baal, kebas, mudah lelah Nah itu sudah mulai nih Maka sebetulnya pentingnya MCU, medical check up itu adalah bukan mencari penyakit Tetapi untuk mengetahui keadaan kesehatan kita sedini mungkin sebelum kita sakit Sebelum panen penyakit Jadi medical check up itu adalah untuk preventive sebetulnya Jadi men-check up lah begitu Kalau kendaraan bermotor tune up gitu ya Jadi jangan nunggu mogok ke bengkel itu Tetapi kita harus mengetahui Barangkali ada yang mulai aus Barangkali ada yang berpotensi rusak di jalan Nah kita bisa antisipasi Begitupun tubuh kita Jadi namanya penyakit itu secara sunatullah bisa diprediksi Bisa diprediksi sehingga bisa diantisipasi Nah jika misalkan seseorang masih dalam kondisi bugar sehat nih Tetapi kolesterolnya ternyata tinggi Ya artinya sudah nanti dapat edukasi bagaimana Untuk pasien tersebut Oh harus mulai olahraga Mulai dihitung juga olahraganya selama ini bagaimana Oh ternyata jarang olahraga Oh ternyata cuma sebulan sekali Oh ternyata ya obesitas Begitu jadi nanti ada koreksi semuanya Ada koreksi Jadi nanti banyak olahraga Kemudian makanan dievaluasi Oh selama ini makannya bagaimana Kayak hidupnya bagaimana Seperti itu Kemudian kebiasaan-kebiasaan Mungkin tidur larut malamnya Atau mungkin aktivitasnya Barangkali melampaui batas Nah itu semua akan dikoreksi Sehingga dengan kita mengetahui Keadaan tubuh kita sebelum sakit Kita akan ya insya Allah Berusaha menghindar sakit Begitu Dan itu kewajiban loh Jadi begini Kalau sehat dan sakit itu Ya itu takdir dari Allah Tetapi kan itu wilayah Allah gitu loh Nah wilayah kita itu wilayah usaha Ikhtiar Kalau tidak ikhtiar kita dosa loh Begitu Jadi semua usaha kita Amalan kita untuk menuju Yang kita duga menuju sehat Itu jadi sebuah amal soleh Pahala buat kita Seperti itu Dan jika kita tahu Ada kebiasaan yang buruk Untuk kesehatan kita Dan kita lakukan Itu sebetulnya juga Ya dosa Begitu Karena kita Membiarkan suatu Kemuderotan yang Yang bisa terjadi pada diri kita Membahayakan diri sendiri Gak boleh Begitu ya Gak boleh